Halo-halo gamers, balik lagi bareng Bude Clara Monster di Dunia Games Fun Fact yang bakal memberikan informasi, fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pastinya seru banget. Kita udah memasuki bulan Februari nih gamers. Udah banyak update yang telah disajikan oleh Mobile Legends. Mulai dari hero baru Yin dan beberapa adjustment hero. Nah, pada video kali ini, Bude bakal memberikan kalian beberapa informasi mengenai hero tank terbaik versi Dunia Games. Penasaran kan pastinya? Yuk pecinta Mobile Legends dan penghuni Land of Dawn kita ngumpul dan masuk ke video pembahasannya. Yang pertama, Uranus. Memang, Uranus merupakan hero tank yang tidak begitu populer belakangan ini. Tetapi, dirinya masih menjadi salah satu pilihan hero tank terbaik untuk digunakan. Karena kemampuannya yang sangat menyebalkan. Dirinya punya tingkat pertahanan yang sangat tinggi karena punya skill pasif yang dapat memulihkan HP untuknya dalam jumlah yang besar. Tidak hanya itu aja, Uranus juga dapat menimbulkan damage yang sangat besar untuk ukuran hero tank. Membuat Uranus menjadi mimpi buruk bagi hero carry karena dirinya dapat menghabisi hero-hero seperti Marksman dan Mage dengan mudah. Yang kedua, Gatot Kaca. Hero tank Mobile Legends terbaik selanjutnya adalah Gatot Kaca. Seorang hero tank dengan tingkat pertahanan yang sangat tebal karena skill pasifnya yang dapat mengubah HP yang hilang menjadi physical defense. Maka dari itu, jika Gatot Kaca sekarat, maka dirinya semakin tebal. Membuat dirinya akan sangat sulit untuk dibunuh. Selain tingkat pertahanan yang sangat tinggi, Gatot Kaca juga memiliki kelebihan lainnya yaitu dapat memberikan kerusakan yang cukup besar. Serta crowd control yang sangat mengganggu lawan ketika teamfight. Yang ketiga, Johnson. Berikut ada Johnson, hero yang sangat digemari di rank epic. Meski seringkali diremehkan, hero ini punya banyak sekali kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu hero tank Mobile Legends terbaik. Salah satunya adalah karena skill ultimate-nya yang unik. Ketika mengaktifkan ultimate, Johnson dapat membawa satu hero kawan untuk melancarkan serangan dadakan dengan damage yang sangat besar. Jika dikombo dengan beberapa hero tertentu seperti Odette, maka Johnson bakal menjadi hero yang sangat menyebalkan di dalam pertarungan. Yang keempat, Tigreal. Hero tank Mobile Legends terbaik berikutnya adalah Tigreal. Tigreal merupakan hero yang bisa memberikan berbagai crowd control yang mengganggu, seperti slow and stun, yang pastinya menyebalkan bagi musuh. Kelebihan lainnya dari Tigreal adalah, ia mempunyai skill ultimate yang bisa digunakan untuk menarik semua musuh terdekat, dan memberikan stun selama 1,5 detik. Ketika berada di dalam teamfight, pastinya musuh bakal kesulitan, karena bakal ada Tigreal yang mengacak-ngacak formasi dengan mudah. Yang terakhir, Edith. Dari awal perilisannya hingga saat ini, Edith masih menjadi hero tank Mobile Legends yang mendominasi permainan dengan mudah, karena dirinya punya banyak sekali kelebihan. Mulai dari damage yang sangat besar, defense yang tinggi, hingga crowd control yang menyebalkan. Bukan itu aja, skill ultimate dari Edith juga merubah ia menjadi hero marksman, dan dapat membunuh musuh dengan cepat. Itulah dia beberapa hero tank Mobile Legends terbaik versi dunia games. Kalo kalian paling suka yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Budaya Mongstar mau nungguin kalian nih di Land of Dawn. Jadi, sekian dulu dunia games fun fact kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you gamers! Sub indo by broth3rmax